Pemirsa Satgas Citarum Harum, Sektor 21, temukan 20 ton karung limbah padat berbahaya atau B3 yang sengaja dibuang di alahan milik negara Departemen Pekerjaan Umum berlokasi di Jalan Sapan, Kabupaten Bandung. Dari hasil laporan warga, pelaku langsung dibekuk Satgas Citarum. Pelaku terancam pidana hingga penutupan pabrik jika terbukti bersalah. Adanya laporan dari warga yang mengeluhkan karung-karung berisikan limbah padat atau B3 yang dibuang di alahan milik negara yaitu Departemen Pekerjaan Umum di Jalan Sapan, Kabupaten Bandung. Satgas Citarum, Sektor 21, langsung menangkap pelaku bernama Joy, seorang pekerja yang mengolah biji plastik. Dari hasil penangkapan tersebut, diketahui limbah padat berbahaya yang dibuang dengan sengaja sebanyak 20 ton. Menurut Komandan Sektor 21 Citarum Harum, Kolonel Infantri Yusef Sudrajat, limbah padat ini harus ada perlakuan khusus dan ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan tidak boleh dibuang sembarangan, karena akan membahayakan warga sekitar. Lebih lanjut pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Selain terancam pidana, pihak pabrik pun terancam ditutup. Diharapkan dengan kejadian ini tidak ada lagi industri yang bermain-main dengan Satgas Citarum, karena revitalisasi sungai Citarum sudah berangsur-angsur pulih.